Intro Di sebuah rumah pinjaman ini, Nenek Supia tinggal seorang diri. Dengan kondisi badan yang tak lagi sehat, Nenek tua ini hanya bisa pasrah. Untuk makan sehari-harinya hanya menunggu belas kasihan oleh orang lain. Nenek Supia mengatakan tinggal di rumah ini sejak berumur 40 tahun. Tak jelas kapan tanggal lahirnya, Nenek ini hanya mengaku sudah menyaksikan penjajahan Jepang dan Ratu Helmina ketika masa remajanya. Nenek Supia mengaku tidak ingin merepotkan anaknya yang sedang tinggal di luar negeri. Sehingga dalam kesehariannya, Nenek Supia mengaku mendapat bantuan dari tetangga sekitar. Karena Nenek berusia 100 tahun sudah kuat melakukan pekerjaan. Sementara Samsul, tetangga Supia mengatakan, Sampai saat ini belum ada tindakan dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada Nenek Supia. Ia berharap Supia segera diberi bantuan karena jika Nenek Supia sakit, tidak ada yang merawatnya. Saya belum pernah melihat, mestinya kalau ada dari instansi terkait yang main ke sini kan mestinya kan kita sebagai tetangga tahu. Yang model-model pemberian dari pemerintah itu enggak ada yang enggak ada yang enggak ada. Dari Jember DKAJ, Jember 1 TV melaporkan.